Jika kita membahas industri musik metal era sekarang, nama Burger Kill tentu sangat layak berada di dalam daftar gruben paling berpengaruh dan paling besar di Indonesia. Anggapan itu memang tidak berlebihan karena Burger Kill sudah membuktikan eksistensinya setelah melewati berbagai rintangan berat. Burger Kill adalah wujud nyata dari perjuangan yang selalu total dan sikap pantang menyerah yang tertanam dengan kuat. Sejak dibentuk di Bandung pada tahun 1995 silam, Burger Kill seolah sudah menjadi salah satu ikon musik metal yang paling diperhitungkan sampai saat ini. Walaupun sempat mendapatkan hinaan ketika bergabung dengan Sony Music Indonesia, Burger Kill ternyata bisa menunjukkan eksistensinya di industri musik metal. Berbagai hujatan memang sempat menerpap Burger Kill yang saat itu masih diperkuat e-band. Burger Kill dianggap menodai marwahnya sebagai band metal setelah bergabung dengan Sony Music Entertainment. Pasalnya, saat itu Burger Kill sudah mendapatkan cap sebagai simbol perjuangan di kalangan underground. Kontrak enam album bersama Sony Music Indonesia membuat Burger Kill seolah mendapatkan banyak musuh baru. Tapi, bukan Burger Kill namanya jika menyerah dengan berbagai hinaan, hujatan, dan makian dari para penggemar musik metal. Mereka membuktikan diri tetap bisa melahirkan lagu-lagu yang sesuai keinginannya tanpa direcoki terlalu dalam oleh Sony Music Indonesia. Nama Burger Kill juga semakin harum di kalangan penggemar musik metal, khususnya para begundal, setelah mereka bisa membuktikan kualitasnya dengan berbagai karya yang monumental. Bahkan, album Burger Kill yang berjudul Berkarat mendapatkan penggemargaan dalam Indonesian Music Award 2004 untuk kategori best metal production. Belum lagi, album Beyond Koma and Despair yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Album Burger Kill itu bahkan dinobatkan sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Tapi, kisah tentang Burger Kill nyari sirna setelah Eben meninggal dunia pada tanggal 3 September 2021 silam. Kepergian Eben untuk selama-lamanya merupakan pukulan yang sangat telak bagi Burger Kill. Pasalnya, Eben tidak hanya menjadi gitaris andalan, tapi juga leader di grup band metal asal Bandung itu. Eben adalah pendiri Burger Kill hingga band metal itu menjadi besar seperti sekarang ini. Saat itu, banyak begundal yang memprediksi Burger Kill akan bubar setelah Eben meninggal dunia. Para anggota Burger Kill seperti Ramdan juga tidak menepis anggapan grup bandnya akan bubar setelah Eben mengembuskan nafas terakhir untuk selamanya. Ramdan pun menceritakan berbagai kisah kelam yang sempat dilalui Burger Kill dalam podcast di kanal YouTube ROTV Media pada bulan Juni 2023 silam. Ramdan mengakui para anggota Burger Kill sangat terpukul ketika mengetahui Eben mengembuskan nafas terakhirnya. Mereka juga seolah kehilangan semangat untuk melanjutkan Burger Kill setelah tanpa Eben. Tapi, situasi mulai berubah setelah mereka mendapatkan nasihat dari ayah Eben dalam sebuah kesempatan. Ramdan mengatakan, saat itu ayah Eben memberikan petuah yang sangat menguatkan bagi para anggota Burger Kill. Menurut Ramdan, ayah Eben meminta Burger Kill tetap dilanjutkan meskipun Eben sudah tiada. Ayah Eben juga tidak sampai hati jika perjuangan yang sudah dilakukan Eben ketika membentuk dan membesarkan Burger Kill harus kandas di tengah jalan. Burger Kill akhirnya bangkit kembali. Mereka akhirnya merekam ulang permainan gitar Eben setiap kali Burger Kill tampil. Cara Eben bermain gitar itu lantas dimasukkan ke dalam metronom ketika Burger Kill tampil di atas panggung. Sementara itu, Agung mengatakan bahwa Burger Kill tidak akan mencari pengganti Eben sampai kapanpun. Pasalnya, legasi dan jasa besar yang sudah ditinggalkan Eben sudah tidak tergantikan sampai saat ini. Kalau menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang perjuangan Eben membentuk dan membesarkan nama Burger Kill? Tulis pendapatmu dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ya! Terima kasih telah menonton!